Halo semuanya, selamat datang di channel Solusi TV. Oke, di video kali ini saya akan coba bagikan tutorial bagaimana cara mengaktifkan sinkronisasi kontak dengan email di HP Samsung ya. Sebelum lanjut ke tutorialnya, jangan lupa di subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video ter-update dan juga terbaru dari channel ini. Oke, langsung aja kita masuk ke videonya. Selain video ini, teman-teman juga bisa tonton video saya lainnya, yaitu tutorial bagaimana cara memulihkan history chrome yang terhapus. Dan untuk videonya, kalian bisa tonton klik di pojok kanan atas ini. Oke, langsung aja kita lanjut ke tutorialnya ya. Jadi, untuk mengaktifkan sinkronisasi kontak dengan email, supaya nanti kontak kita itu terhubung ya dengan akun Google. Caranya itu gampang banget. Langkah pertama, kita buka aja pengaturan Samsungnya. Dan nanti di halaman pengaturan ini, kalian cari layanan Google ya. Oke, kalau udah ketemu, kita klik aja di bagian Google ini. Selanjutnya, kita pilih aja yang semua layanan ya. Lalu, kita scroll aja ke bawah sampai ketemu di bagian sinkronisasi Google kontak. Nah, di sini. Di bagian pencadangan dan pemulihan ini, kita klik aja sinkronisasi Google kontaknya. Kemudian, nanti teman-teman bisa lihat di bagian status sinkronisasinya. Jadi, di sini statusnya non-aktif ya, teman-teman. Untuk mengaktifkan, kita klik aja di sinkronisasinya ini ya. Nah, kalian tinggal hidupkan aja toggle-nya. Kalian tap seperti ini. Maka, otomatis nanti kontak kalian akan terhubung ataupun nantinya kontak kalian itu akan disinkronkan dengan akun Google kalian. Jadi, caranya seperti itu ya. Jika kalian memiliki lebih dari satu akun Google yang disinkronkan ke HP Samsung kalian, kalian itu harus mengaktifkan sinkronisasi kontaknya untuk semuanya. Jadi, seperti itu. Mungkin cukup untuk tutorialnya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba!